Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Bloody Hell Film ini rilis pada tahun 2020 Sebelum mulai, jangan lupa tombol subscribe-nya ya guys Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro Intro Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Rex Rex saat ini berada di sebuah bank Rex pergi ke bank hanya untuk menemui pacarnya yang bernama Medi Tak lama setelah itu datanglah kawanan perampok Para nasabah dan pegawai pun terlihat panik dan ketakutan Di bank itu Rex melihat salah satu nasabah membawa pistol Namun nasabah itu tak mau mengambil resiko Nasabah ini pun memberikan tasnya ke salah satu perampok Secara tak sengaja tas itu terhempas Dan tas itu jatuh dekat Rex Dengan kesempatan itu Rex berhasil membunuh semua perampok Karena hal ini Rex dipenjara selama 8 tahun Setelah Rex keluar dari penjara Ia kaget melihat wajahnya yang terpampang di sebuah majalah Ternyata selama di penjara Rex dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat Karena hal ini pun Rex selalu diikuti oleh para wartawan Kemudian timbullah pribadi Rex yang lain Pribadi Rex ini sangatlah pintar Lama-kelamaan Rex semakin tak nyaman Karena ia selalu dikerumuni oleh para wartawan Rex pun mendatangi salah satu temannya Temannya pun kagum dengan Rex Karena ia dianggap pahlawan Rex datang ke tempat temannya ini hanya untuk mengambil barang-barang miliknya Rex pun curhat ke temannya ini Rex mengatakan tak semua orang menganggapnya sebagai pahlawan Ada sebagian masyarakat yang menganggapnya psikopat gila Rex pun mengatakan bahwa ia akan pergi ke Finlandia Untuk memulai hidup baru Sementara itu di Finlandia akhir-akhir ini Banyak kasus orang yang hilang secara misterius Contohnya seperti pria ini Ia diculik oleh seorang psikopat Scene kembali ke Rex Rex saat ini berada di bandara Rex selalu dipandangi oleh sepasang suami istri Lalu datanglah seorang pria mendekati Rex Pria ini mengatakan bahwa pasangan suami istri itu Berencana akan menculik Rex Karena stres, Rex pun pergi ke toilet Di toilet, Rex dipandangi lagi oleh si suami tadi Sesampainya di Finlandia Rex diincar oleh supir taksi Supir ini pun langsung mendekati Rex Rex pun naik taksi ini Saat di tengah jalan, Rex dibius oleh si supir taksi ini Kemudian kita diperlihatkan kakak beradik yang bernama Alia dan Oli Kemudian Oli mendengar suara orang yang sedang disiksa Setelah Rex tersadar, ia kaget melihat kakinya yang sudah buntung Kemudian muncullah pribadi Rex Pribadi Rex ini pun menyuruh Rex untuk tetap tenang Ternyata Rex berada di ruang bawah tanah rumah Alia Rex pun semakin yakin Bahwa yang menculik dirinya adalah pasangan suami istri yang berada di bandara kemarin Pribadi Rex tahu bahwa Rex bukanlah korban yang pertama Karena di ruang bawah tanah itu Terdapat banyak tas dari korban-korban mereka sebelumnya Pribadi Rex pun heran Kenapa psikopat ini hanya mengambil kaki Rex saja Pribadi Rex mengira, psikopat ini nantinya akan mengambil organ tubuh Rex Lalu psikopat ini akan menjual organ tubuh Rex Namun pribadi Rex jadi tak yakin Kalau mereka akan menjual organ tubuh Rex Karena kenapa mereka cuma mengambil salah satu kaki Rex Setelah melihat sepeda, pribadi Rex tahu Bahwa psikopat ini adalah satu keluarga Itu artinya mereka adalah kanibal Rex pun berusaha melepaskan ikatan tali itu Ternyata memang benar Mereka adalah satu keluarga Yang terdiri dari si ayah, si ibu, si paman, si kembar, Alia, dan Oli Oli yang penasaran dengan korban keluarganya Ia pun pergi ke ruang bawah tanah Sedangkan Rex menyadari bahwa akan ada yang datang Rex pun berpura-pura pingsan Setelah Rex tahu yang datang hanyalah anak kecil Rex pun mempunyai ide Ia akan menjadikan Oli sebagai jaminan Rex pun langsung menendang Oli Dan Rex pun langsung mengapit Oli dengan kakinya Tak lama setelah itu datanglah Alia Alia pun kaget melihat Oli yang sudah diapit oleh Rex Rex pun langsung mengajak Alia bernegosiasi Jika Alia mau melepaskan ikatan tangan Rex Maka Rex akan melepaskan Oli Namun sayangnya tanpa sengaja Oli terlepas dari kepitan Rex Alia pun langsung menarik Oli Dan Alia pun membawa Oli ke kamarnya Hal ini pun diketahui oleh seluruh keluarga Alia Alia mengatakan bahwa Oli terjatuh dari ranjang Mereka semua pun membawa Oli ke rumah sakit Dan Alia lah yang tinggal di rumah Setelah itu Alia pun tersenyum Dan ia membayangkan dirinya bersama Rex Ternyata Alia jatuh cinta dengan Rex Sesampainya di rumah sakit dokter mengatakan Bahwa Oli ini tak jatuh dari ranjang Mendengar hal itu si ayah pun menyuruh si paman dan si kembar pulang Untuk menghukum Alia Sementara Alia mendatangi Rex di ruang bawah tanah Alia pun langsung mengobati kaki Rex Setelah itu Alia pun langsung mengatakan Bahwa Alia suka dengan Rex Alia pun mengatakan Bahwa keluarganya adalah psikopat gila Semua itu terjadi Karena saudara tertua Alia yang bernama Pati Pati ini adalah kanibal Itu terlihat saat ia masih bayi Pati lebih memilih menggigit ayahnya daripada minum susu Dan semenjak itu orang tua Alia Sering mencuri warga lokal Untuk dijadikan makanan Pati Hari demi hari Pati selalu lapar lapar dan lapar Jadi keluarga Alia pun memutuskan untuk mencari turis Yang akan dijadikan korban-korban berikutnya Hari demi hari pun semakin banyak korban yang berjatuhan Semenjak saat itulah Alia mencoba kabur dari rumahnya Namun Alia selalu tertangkap Kemudian di saat Oli masih bayi Alia mencoba membawa lari Oli Namun usaha Alia tetap tak berhasil Karena hal itu pun Alia dikurung seperti binatang oleh kedua orang tuanya selama bertahun-tahun Namun setiap hari Pati selalu menanyakan Alia Jadi orang tua Alia pun memutuskan untuk melepaskan Alia dari kandang Dan jika Alia kabur lagi Maka ia akan dijadikan makanan Pati Jadi Alia berharap ada seseorang menyelamatkannya dari keluarga kanibal ini Rex pun langsung menawarkan diri Dan Alia pun memberikan pisau ke Rex Tak lama kemudian sampailah si Paman dan si kembar ke rumah Alia Mereka pun mengecek Rex Dan si Paman tahu bahwa Alia sudah mengobati kaki Rex Mereka pun langsung mencari Alia Dan Alia pun tertangkap Sedangkan Rex dibius oleh si Paman Lalu Rex bermimpi saat kejadian perampokan di bang kemarin Di bang itu Rex membunuh para perampok dengan sangat sadis Dan salah satu perampok ketakutan melihat Rex Hingga pada akhirnya Rex menembak burung perampok ini Namun tanpa sengaja perampok ini menembak salah satu pegawai bang Yang bersembunyi di dalam lemari Karena hal inilah Rex dipenjara selama 8 tahun Dan parahnya lagi Di saat Maddy menjunggu Rex dipenjara Maddy mengatakan bahwa ia ingin putus dengan Rex Karena Maddy tak mau menunggu Rex selama 8 tahun Setelah Rex tersadar Ia melihat si Paman akan memotong kakinya Syukurnya Rex berhasil melepaskan ikatannya Dan membunuh si Paman Sedangkan si Kembar tidak mau membantu Pamannya Si Kembar pun memutuskan untuk tidur Lalu Rex pun mencari benda apa saja yang dapat dijadikan senjata Lalu pribadi Rex menyuruh Rex untuk menyelamatkan Alia Namun Rex menolaknya Tapi Rex berubah pikiran Di saat ia menemukan peralatan bahan bangunan Setelah itu Rex pergi ke ruang makan Rex berencana akan bersembunyi di bawah meja makan Keesokan harinya orang tua Alia pun pulang ke rumah Mereka mendapati si Paman sudah tewas Lalu mereka pun berkumpul di meja makan Mereka khawatir karena Rex berhasil kabur Mereka takut Rex akan melaporkan semua ini ke polisi Dan si Ayah memberi dua pilihan Yaitu pilihan pertama mereka akan pindah ke luar negeri Dan pilihan kedua mereka mencari Rex sampai ketemu Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari Rex Namun tiba-tiba saja Terima kasih telah menonton Akhirnya Rex berhasil membunuh mereka semua Namun semua itu belumlah berakhir Masih ada pati yang harus dihadapi Rex Dengan usaha yang keras Rex pun berhasil membunuh pati Setelah itu Rex dan Alia Dia pun kabur ke Amerika Beberapa bulan kemudian Rex dan Alia menceritakan kisah mereka ke teman-teman Rex Di sana terlihat ada seorang wanita yang menyukai Rex Lalu muncullah pribadi ganda Alia yang ingin membunuh teman Rex Di akhir cerita kita akan diperlihatkan Oli yang akan pergi ke Amerika untuk membalas dendam Dan cerita pun selesai Sekian untuk video kali ini Jika terdapat banyak kesalahan Saya minta maaf See you next video guys Wassalam Terima kasih telah menonton